hai oke guys jadi kali ini kita bakalan nge showcase tiga atau aduh kok tiga ya kan empat shader terbaik di Minecraft Pocket Edition ya cuy oke ini empat-empatnya gua rekomendasiin banget ya cuy ini nge-like ya cuy wadaw linknya ada di deskripsi sebelum download kita bakalan lihat shader-shedernya dulu ya cuy oke sebelum mulai Mari kita klik subscribe dulu dan like jika kalian melikmatinya dan langsung aja kita mulai videonya oke yang pertama yaitu adalah aingsheder ya cuy ini pastinya kagak nge-like banget ya cuy dan besarnya adalah 690 eh 690 KB ya cuy wadaw langsung aja kita bakalan masuk ke Minecraft nya ya cuy oke ini gua rekomendasiin banget ya cuy karena ini kagak nge-like cuy ini kayak PC ya cuy beneran banget dah ini gua sering pakai di Eden Eden lain maksudnya gua nge-showcase Eden lain pakai ini ya cuy oke langsung aja kita bakalan masuk oke di sini kita sudah memakai aingsheder ya cuy oke di sini kita bakalan langsung aja kita bakalan showcase kualitas Eden nya cuy oke di sini dari airnya cukup bagus juga ya cuy oke di sini kualitas airnya cukup bagus juga ya cuy dan ya ini cukup indah juga ada gurita dan ikan-ikan ya cuy dan pencahayaannya cukup bagus juga dari bayangannya cuy oke kita bakalan lihat dulu bayangannya dan ini dia cuy wadaw cukup bagus juga dan daunnya bergerak ya cuy oke ini cukup keren juga ya cuy kalian bisa download ya cuy ini ini rekomendasi banget ya cuy soalnya ini nge-lag dong wadaw oke dan disini kita lihat tekstur airnya tekstur airnya cuy wadaw ini cukup bagus dan ya rumputnya cukup bagus juga ya cuy HD wadaw oke ini gua suka nih gua suka nih oke dan ini adalah pencahayaan dari dari torchnya cuy ini cukup bagus juga ini cukup recommended ya cuy wadaw oke dan daunnya cukup bagus juga nih oke dan kita bakalan langsung aja masuk ke dalamnya kita bakalan lihat-lihat sedernya cuy oke dan disini kalian bisa lihat widi ini batu-batunya keren banget ya wadaw ini terang-terang gimana gitu ya kan oke dan disini kalian bisa lihat widi ini ini widi ini keren juga ya cuy wadaw dari pencahayaan lampunya Oke kita bakalan coba di sunset ya cuy oke inilah keadaan dari sunset ya cuy ini cukup bagus juga sih kalian bisa download ya cuy ini keren banget soalnya widi dari pencahayaannya cuy ini nge-lag ya cuy wadaw oke dan disini kalian bisa lihat wadaw ini widi mataharinya cuy wadaw oke kita bakalan coba kesana oke dan disini cukup bagus juga ya cuy untuk untuk mataharinya wadaw ini bayangan-bayangan dari lampu-lampunya cuy apalagi airnya kalian bisa lihat oke kita bakalan lihat pencahayaan dari torchnya ini cukup bagus juga sih oke dan cukup bagus juga dari sini ya cuy kalian bisa lihat tekstur rumputnya dari torch waduh dan ini adalah dari lampu-lampu dari malam harinya ya cuy ini cukup keren juga keren juga ya cuy ini keren-keren banget apalagi pencahayaan lampunya ya cuy oke dan pohon-pohonnya kelihatan ini dari torchnya dari pohon-pohon ini ya cuy ini cukup keren juga nih oke lah kalau begitu kita bakalan masuk aja ke shader kedua ya cuy oke oke di teks di shader kedua ini ya itu adalah brie shader ya cuy ini besarnya itu 2MB ya cuy kalau bisa dibilang dan kreatornya adalah nurul gaming 30 ya cuy dan di remake oleh black egen oke black egen oke langsung aja kita bakalan aktifin dan disini cukup rekomendasi ya cuy oke ini cukup bagus juga sih kalau gue bilang oke langsung aja kita bakalan masuk ke mapnya ya cuy oke dan disini kalian bisa lihat dari teksturnya ya cuy ini cukup keren juga ya cuy wadaw dari mataharinya wadaw keren banget ya cuy ini rekomendasi juga waduh ini kok ada disini ya kan aduh untung udah mati ya kan oke dan disini kita bakalan lihat dulu ini cukup bagus juga ya cuy dari lampu-lampunya ini kayak dihipis ya cuy wadaw oke kalian ini rugi banget ya cuy kalau kagak download oke ini adalah tampilan dari siang harinya ya cuy kita bakalan lihat dari tampilan segi airnya ya cuy wadaw ini cukup bagus juga dan oke disini lucu banget ya cuy jika kita lari airnya itu cepat banget kayak kita oke kalian bisa lihat ya cuy tuh kita bakalan lari oke kan airnya lari ngikutin kita ya cuy oke dan disini pencahayaan dari torchnya lumayan bagus nih wadaw dan tumput-tumputnya bergoyang wadaw efek batu retaknya kabel stone retak cuy wadaw dan bunga-bunganya cukup keren juga ya cuy dan kita bakalan lihat langitnya dulu mataharinya cukup bagus dan ada pilar-pilar eh maksudnya efek-efek matahari pencahayaannya ya cuy wadaw apa sih namanya oke dan disini kita bakalan coba masuk ke dalam ya cuy oke dan ini cukup bagus juga ya cuy ini tanpa nge-lag dan disini kok ada kuda ya kan oke dan disini kita bakalan lihat-lihat dulu ini apa nih oke ini gua kurang tahu sih ini apa sih ini air oh ini rel cuy wadaw ini relnya kok kagak kelihatan ya kan oke dan kita bakalan lihat-lihat dulu disini ya kan oke dan ya ini cukup keren juga ya cuy wajib download dan kita bakalan lihat sunsetnya dulu ya cuy oke dan dari segi sunsetnya cukup bagus juga ya oke dan disini langsung aja kita bakalan lihat mataharinya terbenam ya cuy oke dan disini kita bakalan pergi aja kesana nah cuy wadaw itu mataharinya ya cuy itu udah kayak ledakan aja sih waduh cukup mengerikan sekali ya oke kayak ledakan nuklir ya cuy waduh oke dan disini dari segi pencahayaannya waktu sunset cukup bagus juga ya cuy waduh kalian bisa lihat itu dari terang ke gelap ya cuy oke dan disini pencahayaan dari torchnya cukup bagus kalau sunset ya cuy oke dan malam harinya cukup bagus juga sih oke dan pencahayaannya dari gelap ke terang ya cuy wadaw oke dan mataharinya terbenam widih ini cukup bagus juga sih gua suka dari daunnya ya cuy oke daunnya bergoyang sedikit ya cuy waduh atau kagak ada angin ya kan oke dan disini kita bakalan langsung aja kita masuk ke shader ketiga oke di shader ketiga ini ya cuy dan disini kita bakalan lihat di shader ketiga ini ya itu adalah shader panila SLG ya cuy medium oke langsung aja kita bakalan aktifin dan besar shadernya itu 14MB ya cuy oke gua buletin aja jadi 13MB ya kan oke langsung aja kita bakalan aktifin dan kita bakalan matiin dulu texture pack oke yaudah ternyata texture pack kedua udah gua matiin waduh oke langsung aja kita bakalan masuk ke mapnya ya cuy oke dan disini langsung aja kita bakalan lihat di shader ketiga ini cukup bagus juga ya cuy ini cukup bagus dari pencahayaannya dan kuda tulang eh tulang kuda eh kuda tulang ya kuda skeleton ya itulah dia waduh dari pencahayaan ini cukup bagus ya cuy ini cukup bagus ya cuy dan ini dari segi terang dan gelap ini cukup bagus dan ini dia desanya waduh dan langit-langitnya kalian bisa lihat dan dari pencahayaan lampu-lampunya ya cuy dan bayangan dari pohonnya waduh oke dan disini kita bakalan lihat atasnya dan ya cukup bagus juga ya cuy dan awannya kagak kotak lagi dan awannya bisa berjalan ya kan oke dan dari segi daunnya ini bisa bergoyang ya cuy oke jadinya gua ikut goyang hai oke ayo oke dan disini kita bakalan lihat dari dari lantainya cuy waduh ini cukup bagus juga apalagi dari rumputnya bergoyang juga waduh oke dan disini dari dari segi lampu-lampunya cukup bagus juga sih Widih gue suka banget ya cuy Oke dan disini cukup colorful juga ya cuy Oke langsung aja kita bakalan ke mode sunset ya cuy Oke di sunset ini cukup bagus juga ya cuy Wadaw ini kayak realistik di pc ya cuy Widih Widih tekstur lainnya cuy kebiru-biruan ya cuy Oke memang air warna biru ya kan Oke dan disini airnya cukup realistik juga sih Oke dan disini langsung aja kita bakalan lihat ya cuy Oke dan disini Langitnya cukup bagus juga sih Oke wadaw ini langit sunsetnya ya cuy Ini cukup rekomendasikan Untuk itu jangan lupa di subscribe dulu channel gue ya cuy Agar menuju seribu subscriber pertamanya kita Oke langsung aja kita bakalan masuk ke shader keempat ya cuy Widih ini cukup bagus juga rekomendasi ya cuy Download sekarang wadaw Oke langsung aja kita ke shader keempat Oke di shader keempat ini adalah YTPE ya youtube pi Waduh panila versi beta ya cuy Oke langsung aja kita bakalan aktifin ya cuy Oke dan disini langsung aja kita bakalan masuk ke mapnya Dan besarnya tadi berapa ya cuy Gue lupa belum lihat Oke langsung aja kita bakalan masuk ke mapnya Oke dan ini adalah shader keempat ya cuy Dan ini cukup bagus juga ya cuy Dari segi pencahayaannya dan chestnya Widih bercahaya wadaw Oke dan disini kalian bisa lihat dari segi gandumnya Widih Dan disini matanya cukup bagus juga sih Widih ini cukup keren juga ya wadaw Oke dan ini kudanya bercahaya waduh kok bisa bercahaya ya kan Oke dan ini apakah bisa dinaikin oke sudah ada Headernya cuy wadaw Oke dan disini kita bakalan naik dulu ke atas ini Dan kita bakalan lihat-lihat Widih pencahayaannya cukup bagus dan ya Ini cukup bagus juga ya cuy ini non-lag ya cuy Oke dan kita bakalan coba ke sunset wadaw Oke dan ini adalah dari sunsetnya ya cuy Dari segi sunsetnya cukup bagus juga sih Widih Widih keren juga ya cuy wadaw Oke dan disini kudanya tetap bercahaya ya kan Oke dan disini cukup bagus juga sih Ini recommended juga ya waduh Oke dan langsung aja kita bakalan cari mataharinya ya cuy Oke dan disini pencahayaan lampunya cukup bagus juga Dan ya cobblestone-nya ya cuy widih Ini tam mata kita kagak sakit dah Oke dan ini adalah nether portalnya cuy wadaw Oke dan kita bakalan coba ke nether portal dulu Widih dan nether portalnya cukup seram juga sih Widih kalian bisa lihat laharnya cuy Widih ini lahar kah? Widih Ini cukup bagus juga sih Widih ya cuy widih Ini kayak bunga tapi lahar wadaw Oke dan disini kita bakalan coba Turun dulu dan ini cukup gelap juga ya cuy Mending kita naik aja dulu Kita kembali Muzik 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 sub indo by broth3rmax